...nilai-nilai kebebasan, sehingga dalam menjalankan hak asasi manusia, diri kita terikat dengan suatu peraturan di mana kita juga harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia, yaitu hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat orang lain. Sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi Undang-Undang 1945, Pasal 28G, Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa sikap dan semangat penuntut umum dan majelis hakim dalam upaya mencari, menggali, dan menemukan kebenaran material dalam perkara akwo di persidangan dengan cara mengadili secara objektif, arif, dan bijaksana, justru berbanding terbalik dengan sikap dan semangat dari penasihat hukum Haris Azhar dan Fatiha Muldiyanti dari tim advokasi untuk demokrasi yang justru tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang terungkap di ruang sidang pengadilan, tampak bahwa penasihat hukum dan dari tim advokasi untuk demokrasi yang membela Haris Azhar dan Fatiha Muldiyanti tidak mampu dan tidak kreatif dalam menyusun strategi pembelaan. Argumen dan bukti yang mereka ajukan tidak memiliki dasar yuridis sehingga dengan mudah sudah kami prediksi, analisa, dan uraikan dengan detail sejak notat tanggapan eksepsi dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam pendekatan pembelaan yang mereka ajukan. Selain itu, citra kesucian yang dipakai sebagai tameng oleh penasihat hukum dari tim advokasi untuk demokrasi tampak terbongkar dengan sendirinya. Saat kericuhan demi kericuhan yang seolah mereka nikmati mulai terekspos di ruang sidang pengadilan perkara ini. Integritas profesi penasihat hukum sebagai ofisium mobile telah dikesampingkan, sementara kepercayaan publik telah dipermainkan. Tampaknya pendekatan kekerasan verbal seolah menjadi strategi utama yang dipilih dalam proses persidangan ini. Selama proses pembuktian, penasihat hukum dari tim advokasi untuk demokrasi juga telah menciptakan narasi yang menyesatkan dan telah memutarbalikan fakta serta menyajikan analisa hukum yang tidak hanya keliru tapi juga mendisrediskan proses hukum. Selama proses persidangan ini berlangsung, penasihat hukum dari tim advokasi untuk demokrasi telah berusaha keras menutupi niat jahat Haris Hazar dan Fatiha Maldiyanti yang sudah dijelaskan dengan lugas dalam surat dakwaan dan terkonfirmasi di tahap pembuktian. Semua ini disampaikan dengan gaya yang arogan dan mereka percaya diri karena merasa didukung oleh sorak-sorai pengunjung sidang yang terkelabui seolah-olah Haris Hazar dan Fatiha Maldiyanti adalah pembelah HAM dan lingkungan hidup serta pegiat antikorupsi di Papua. Padahal faktanya sangat jauh dari itu. Sungguh sebuah tindakan manipulatif yang sama sekali tidak mengesankan. Perlu dipahami bahwa konstruksi pengelabuhan ini diciptakan untuk mencoreng proses penegakan hukum. Ada upaya sistematis untuk menampilkan seolah-olah proses hukum ini merupakan upaya kriminalisasi ataupun judicial harassment terhadap Haris Hazar dan Fatiha Maldiyanti. Peradilan pidana yang merupakan suatu sistem penyelesaian konflik yang seharusnya dihormati kini seolah dipersonifikasikan oleh penasihat hukum dari tim advokasi untuk demokrasi sebagai entitas yang ingin menekan suara kritis terutama yang berkaitan dengan pembelahan HAM dan lingkungan hidup serta pegiat antikorupsi di Papua. Lebih jauh lagi ada upaya untuk menampilkan proses penegakan hukum ini seolah-olah telah melanggar Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAB. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa setiap pihak harus memahami fakta dan bukan terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Sebagai mana telah terungkap dengan jelas dan tanpa keraguan bahwa selama proses pembuktian penuntut umum telah berhasil menyajikan kebenaran. Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini juga telah terbukti sah menjalankan persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekali lagi kami tegaskan persidangan ini bukanlah upaya untuk memungkam suara kritis khususnya yang berkaitan dengan pembelahan HAM dan lingkungan hidup serta pegiat antikorupsi di Papua. Sebaliknya, tindakan penuntutan ini secara spesifik ditujukan untuk menangani perbuatan subjektif yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatyah Mauludianti yang telah mencemarkan kehormatan dan atau nama baik saksi korban Luhut Bin Sarpanjaitan. Setiap pihak kiranya dapat memahami dan menghormati proses hukum yang sudah berlangsung ini dan bukan merendahkannya dengan asumsi negatif serta seolakan tanpa makna. Terima kasih telah menonton!